Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Setelah rangkaian panjang bersejarah dan ngaduk ke kajian sejarah Di makam Rajo-Rajo Palembang Mulai dari makam Aryodila, makam Kigedeng Suro, makam Sabo Kingking Makam Candi Welang dan sekarang Sampailah kita di rangkaian terakhir yaitu makam di Kawah Tengkurep Setiap makam-makam yang kami kunjungi mewakili masa penguasa di Palembang Mulai dari masa Aryodila sebagai awal dari penguasa Islam Kemudian makam Kigedeng Suro sebagai pendiri dari kerajaan Palembang Yaitu masa sebelum Kesultanan Palembang berdiri Makam Sabo Kingking yaitu masa dibuatnya undang-undang simbur cahaya Makam Candi Welang sebagai simbol dari berdirinya Kesultanan Palembang Dan yang terakhir adalah makam Kawah Tengkurep Yaitu makam para Sultan dari Palembang Darussalam Yang dibangun oleh Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikramo Beliau dikenal sebagai bapak pembangunan Kesultanan Palembang Dimana pada masa beliau Palembang jadi negeri yang termasuk di kanca dunia Negeri yang kayo dan juga sejahtera Bisa diartike makam Kawah Tengkurep ini sebagai simbol dari masa keemasannya Kesultanan Palembang Darussalam Ada cerita apa di makam Kawah Tengkurep ini? Nak tau ceritanya secara detail? Payo simak diskusinya Yang akan dijelaskan oleh Kakanda Sejarawan Kemas Ari Panji Awalnya sebenarnya Saya sendiri sebelumnya sudah Pernah siarok ke semuanya Namun melihat Situasi dan konsisi Ada semacam keprihatinan Makanya mengajak Kesultanan Untuk Juga membuka ke masyarakat agar lebih perhatian kepada makam Raja Setiap kita ziarah ke makam para Raja Palembang Ada hikmah Ada hikmah, ada pelajaran yang bisa kita ambil dari makam yang kita ziarahi Di sini kita lihat bangunan lebih mewah dibanding makam-makam yang lain Ternyata menunjukkan bahwa pada era itu Kesultanan Palembang Darussalam pada masa kejayaan Yang saya yakini Setiap peninggalan-peninggalan Baik mahkom maupun peninggalan sejarah Memiliki nilai yang harus kita cermati Untuk memperkuat Rasa cinta kita kepada leluhur kita Dan juga untuk memperkuat hukum kita Karena kita ketahui Kita semua berasal dari Hal yang satu Kemudian kita berbeda-beda ini Mungkin latar belakangnya Lain tapi memiliki satu kesatuan Banyak sekali Karena kita memiliki Sedikit perbedaan Kemudian dibedakan jadi perpecahan Tapi perbedaan yang ada di sini adalah persatuan Kenapa? Karena di Sepalembang ini Banyaknya orang-orang Yang datang ke Palembang Karena satu tujuan pada masa dahulu Untuk berniaga Dan juga Mencari ilmu Saya izin Bukan berarti saya lebih tahu Banyaknya orang yang memperlih-perlih pinter Di sini ini Cuma Mungkin kami membagikan pengetahuan kami saja Bahwa ini komplek pemerkamannya Sebenarnya kawal tegurut Sering salah Kalau ngomong tengkurut Nah Bukan tembang Tekurut dengan tengkurut Agak ada-ada beda Nah itu Itu yang harus dimuliskan dulu Kalau tengkurut itu Dari telumah kebalik Nah tengkurut atau teman-teman Tengkurut atau teman-teman Tengkurut itu bahasa laku juga Telentang Nah telumah Tengkurut Nah itu Kalau terkurut itu Ada unsur ketidaksengajahan Kalau kalian bahasa Indonesia Terbalik Nah terbalik Jadi Kenapa diberikan namu Karena gubah dari SMP saat itu kan Seperti wajah kecawan Yang terbalik Kuali lah Kalau kita ini Nah kuali yang terbalik Nah Bangunan ini menjadi Iconiknya Menjadi icon Sehingga orang kemana-mana Nyingatnya dari jauh Di sana Itu Gumpah itu Nah disitu Jadi kita luluskan dulu Seperti itu Namun ya Bera-bera-bera tipis Pengertiannya Kemudian Ada Ada Di situ ada SMP 1 Jadi udah kita Zari Ditunggu di bawahnya Ada Ratu Kamu Yang Di belakang Ada Sisi Di situ Ratu Kamu Kemudian Kesebelah kanan Di belakang Yang depan ini Itu ada Sultan Ahmad Najamudin Ya Kemudian Di depan sini Ada Wisin Biaudin Kemudian Di samping kanan Ada Nato Dirajo Dan Nato Penghulung Nah Di depan ini Mencengkup lagi Yang baru Bagus Ini pindahan Dari Kuku Yaitu Musi Yaudi Adik SMP 2 Yang juga Sempat Menjadi Raja Ketika SMP 2 Di asik Atau Berparingan Atau Yang Berparingan Juga Dia Seperti Itu Nah Ini Kena direncanakan Ini Menjadi Rahasia Pihak Zulia Bahwa Ada Keinginan Untuk Membalikan SMP 2 Itu Pendah Dari Ternate Kesini Maka Sudah Disiapkan Di Sebelahnya Situ Namun Ada Kebedakan Dari Pihak Ternate Karena Memang Betul Dari Dari Sejarah Bagi Kita Berkah Barokah Bahagia Tapi Bagi Orang Ternate Biar Kehilangan Sehingga Gubernur Zulia Dari Ijin Dan Zulia Dari Ijin Namun Hanya Dari Kesimpulan Dari Hap Makanya Gubernur Say Zulia Dari Hap Dan Ada Pasastinya Dari Dari Cukup Juga Jadi Jadi Derehat Nah Kembali Kesini Ini Area Ini Semuanya Pemakaman Jadi Kalau kita Ngomong Kesini Area Jangan Kita Cuma Cuma Cukup 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 Saya Ajar Ustaz Saya Sebutkan SMB Cukup Pembangunan Kalau Dia Men Ordu Dari Pak Harto Bapak Pembangunan Nah Pembangunan Bapak Pembangunan Ini Nulai SMB Satu Kenapa Dia Digelari Bapak Pembangunan Karena Pada Masa Beliau Banyak Bangunan Bangunan Monumental Bangunan Bangunan Yang Bersitar Icon Dibangun Bangunan Bangunan Masa Itu Dibangun Artinya Ini Memangunan Tingkat Seperti Kata Masa Di Tingkat Kemakmuran Waktu Itu Memang Sudah Mencapai Titik Yang Memang Sejahtera Artinya Dia Bisa Membangun Salah Satunya Masjid Agung Kemudian Permindahan Keraton Yang Sekarang Di Tempat Pak Agus Di SMP2 Namanya Kalau Bersihuk Keraton Kuto Kecil Kuto Kuto Lamo Sementara Kalau Yang Di Dalam Kuto 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 Konya Itu Dalam Catatan Manuskrip Yang Sekarang BKB Termasuk Ada Area Ada Kuto Keci Ada Kuto Besar Kuto Lamo Kuto Anjar Anjar Itu Berdampingan Kuto Beri Janggung Ada Di Pasar Kemarin Kita Pas Memui Nisan Itu Kawasan Yang Yang Namanya Sungai Sungai Tengkuru Itu Nama Tengkuru Itu Diabadi Dan Saya Tengkuru Di Beberapa Limputan Medi Saya Nama Nama Lama Nih Jangan Dihilangkan Karena Dia Akan Mengonekkan Kita Ke Masa Lalu Disini 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 Gitu Kita Barak Lata Ganti Ganti Nama Baru Tanpa Sesuai Dengan Dengan Kondisinya Jadi Bagus Mungkin Itu Bapak Ibu Sekalian Kembali Ketema Kita Ini Agar Padas 1700 Jadi Kalau Kami Di Sejarah Ini Nyebutnya Caranya Dua Angka Di depan Ditambah Satu Sudah Nyebut Abad Jadi Kalau Tahun 1700 Nyebutnya Abad 18 Kalau Dia Tahun Apa Tidak Abad Jadi Biasa Cara Persepsi Berbikir Sejarah Seperti Itu Untuk Menyebut Abad Itu Ini Bangungan Ini Asyik Tidak Abad 18 Nah Kalau Sekarang Abad 21 Berarti Sudah Tiga Abad 14 19 20 21 Berarti Tiga Abad Berlalu Seperti Nah Sengkel Jadi Bilang Ini Jadikan Sebagai Memori Kolektif Kita Pertama Bagaimana Kita Menghargai Mereka-mereka Yang Terdaun Karena Kita Yang Menghargai Mereka Ini Sementara Kita Kembali Ketika Kita Datang Ke Daerah Luar Ke Jawa Dan Sebagainya Pemakam Pemakaman Para Tampok Seperti Sulta Misalnya Sulta Matalam Itu Benar Benar Dijaga Dijaga Dan Pengutinya Bersama Nah Ini Kerjasama Dengan Dinas Pariwisata Kemarin Sempat Komen Dengan Kawan-kawan Dari Pariwisata Jadikan Semacam Apa Yang Rangkaian Kegiatan Memang Ada Schedule Untuk Didatang Nah Yang Paling Penting Dari Pengamatan Kita Keamanan Bagus Jadi Yang Paling Penting Itu Adalah Keamanan Nah Keamanan Ini Berser Kerjasama Dengan Penduduk Lokal Penduduk Setempat Karatuna Apapun Penjaga Kucing Dan Sebagainya Itu Dilibatkan Nah Itu Untuk Pandangan Kami Setelah Lima Kali Ini Baru Perwakilan Saja Lima Titik Nah Kembali Kesini Istrinya Ada Empat Ada Yang Dari Jawa Ada Yang Dari Malaysia Kelantan Makanya Kalau Orang Kelantan Pasti Kesini Dia Sama Dengan Ketempat Nenek Moyang Dia Pasti Kesini Terusus Dari Kelantan Makan 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 Kelantan Itu Memang Banyak Sama Hati Hati Juga Kita Nanti Kalau Kita Abay Bisa Diklim Kelantan Nanti Pakaian 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 Pun Banyak Yang Sama Dengan Kita Bukan Ini Menjaga Ini Teman Saya Di Bagi Btb Kita Bukan Kita Kalau Kita Siap Mereka Bisa Meng Ketem Ada Kelantan Ada Jawa Kelantan Kemudian Ada Cina Cina Ini Lebih Yang Dari Maksudnya Dari Etnis Lain Jadi Ada Etnis Jawa Ada Etnis Melayu Malaysia Kelantan Kemudian Ada Etnis Cina Walaupun Namanya Limban Tapi Diberi Mas Ayuratu Seperti Baru Seperti Daerah Orang Sendiri Sendiri Mas Naima Nah Kami Bangga Dulu Nenek Boyang Gawi Jadi Istri Dari Sultan Seperti Ini Satu Kebanggaan Ini Menjadi Penanda Kita Terus Ada Yang Ngomong Kenapa Nak Pakai Satu Nah Ini Pernah Sampaikan Terus Nampai Yang Boleh Pakai Empat Misalnya Kalau Di Palembang Dengan Di Jawa Beda Kalau Jawa Berurut Mas Heno Hame Kebunas 1 2 3 4 5 6 7 Dan Namanya Sama Sultan Mahmud Badaruddin Ujungnya Jayawikramo Nanti Ada lagi Sultan Mahmud Badaruddin Pangeran Hatu Atau Raden Hassan Kelih SB2 Kemudian Ayah Beliau Disini Kita Tadi Juga Bergunyuk Sultan Mahmud Badaruddin Prabu Diraja Nah Supaya Membedakan Maka Orang Palemang Terbiasa Memberikan Tiga Yang Menanda Satu Dua Tiga Dan Terakhir Sini Empat Kalau Nama Beliau Sampai Pertis Dengan 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 Satu Sama Sama Jaya Kramo Kalau Nggak Dikasih Angka Pembeda Itu Akan Keliru Nah Ini Dalam Sejarah Seperti Itu Ada Menanda Menanda Jadi Tidak Pembeda Dibukan Angka Satu Dua Tiga Dan Nama Narasinya Sejarah Ini Bisa Dipublikasikan Tiap Yang Paling Tiga Dinas Kebudayaan Sudah Ada Inginya Misalnya Nah Itu Yang Penting Dipos Wah Ini Cukup Satu Siapa 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 Sini Youtube Ini Sanggih Makanya Mengenai Ketimbatan Ceki Ya Karena Anak Mudah Sekarang Jadilah Patunan Subscriber Mudah Mudah Kita Doakan Dan Budaya Palembang Darussalam Dan Nah Kembali Ke situ Jadi Ini Ada Terus Daerah Ini Nambah Orang Jiburnya Kan Kita Kalau Naik Kalau Dari Salah Kalau Lampang Masih Tahu Kenapa Dari Kata Lemah Abang Abang Itu Merah Wano Lemah Tanah Jadi Tanah Merah Disini Gundogan Makanya Kalau Kita Keluar Dari Sini Masih Ada Gundogan Karena Masih Tinggi Jadi Jadi Jamannya Disebut Dengan Lemah Abang Itu Kalau Lemah Ngingkat Lemah Abang Jadi Lemah Sembah Sembah Jadi Semaya Hobinya Namanya Abdullah Jadi Betul Hobinya Mengingat Karena Kebiasaan Karena Ini Abang Abang Banyu Jadi Arman Abang Banyu Jadi Ari Jadi Nah Itu Jadi Hobinya Jadi Ini Budaya Sebenarnya Nah Tidak Masalah Sebenarnya Tapi Kita Tahu Sejarahnya Nah Saya Sampaikan Itu Bahwa Ini Mewakili Abad 18 1700 Kalau Dibang 1728 18 Nah Yang Paling Penting Ini Adalah Sintan Kita Sudah Disebutkan Sintan Keempat Dihitung Dari Abdurrahman Jangan Salah Kempatnya Bukan Dari Dari Kini Karena Kini Pembedanya Bagus Kalau Dari Kini Insul Katakanlah Dari Adi Abang Sampai Ke Sultan Pangilan Siga Indor Yang Ada Di Indor Itu Masih Disebut Dengan Kerajaan Kolembang Kemudian Dari Sultan Abdurrahman Sampai Dengan Diku Sel Belanda Dibu Kenola Belanda Kesultanan Makanya Galangnya Berbeda Situ Masih Ada Yang Pakai Pangeran Kikipi Segala Macam Pembesar Pakai Namah Ngorokah Kalau Yang Itu Sudah Pengaruh Islam Pakai Sultan Dan Ijazah Langsung Dari Turjus Mandi Itu Ada Catatannya Nah Kamu Dibu Mas Kemarin Dibu Abdurrahman Itu Dia Resmi Menjadi Sultan Itu 16 Lundur 3 Maret 16 Lundur Nah Inilah Yang Akan Kita Lakukan Peringatan 3 Maret 16 Lundur Yang Saya Lihat Di Kalender Optimum Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Sudah Masuk Tanggal 3 Maret Terima Kasih Kita Menghadap Sungai Jadi Gerbangnya Kesana Di Balik Kita Ini Di Sepandu Ini Itu Pintu Gerbangnya Sebenarnya Menghadap Sungai Kalau Dulu Sempat Terselamatkan Harusnya Itu Nggak Boleh Dibangun Jadi Dia Kelihatan Langsung Sama Seperti Di Kantonnya Pak Agus Harusnya Langsung Kelihatan Ke Sungai Musi Viewnya Iya Tapi Karena Ditutup oleh Jiko Jadi Sudah Nggak Indah Lagi Gitu Tapi Kalau Kalau Ini Sebenarnya Kalau Dulu Sempat Diselamatkan Harusnya Tidak Ada Pembangunan Di Depan Makam Ini Sehingga Itu Bisa Dibangun Dermaga Harusnya Dermaga Untuk Para Wisata Bahari Wisata Itu Dibuatkan Ininya Bisa Kesini Ya Nah Jadi Ini Kawasan Kemudian Kalau Kita Sebelah Kanan Di Peti Kemas Itu Nah Ini Pemakaman Para Para Apa Para Habib Namanya Kambang Koci Ini Sempat Dulu Sempat Viral Juga Di Tahun 80an Waktu Mau Diambil Oleh Pihak Pelabuhan Seperti Itu Wah Ini Sempat Ribut Pak Agus Dulu Saya Mengikuti Waktu Itu Tapi Belum Jadi Sejarawan Waktu Itu Jadi Kambang Koci Itu Para Ulama Kenapa Dia Dipertahankan Karena Kedekatannya Dengan Sultan Keluarga Dari Par Habib Ini Cukup Dekat Terbukti Dari Setiap Makam Makam Itu Ada Imam Kuburnya Dari Kalangan Habay Kenapa Karena Memang Asasnya Mungkin Kemenangan Sama Pandangannya Dari Kerajaan Islam Nah Itu Kambang Koci Akhirnya Sudah Ada Kesempatan Untuk Kambang Koci Diselamatkan Bu Cahyo Jadi Kalau Memang Belum Didata WB TB Bisa Kita WB TB Sudah Ya CB Cagar Sudah Nah Oke Nah Itu Bisa Kita Diskusikan Bisa Kita Usulkan Juga Seperti Itu Nah Kalau Di Sekitar Ini Kalau Kita Lihat Foto Udara Ini Kan Jalan Laut Namanya Ini Kan Jalan Laut Kalau Kita Jalan Laut Ini Pas Mentok Ketemu Satu Hilir Kemudian Kalau Kita Kecana Arah Ke Sabo King King Itu Ada Dua Pemakaman Ada Kigit Di Ingsuro Juga Ada Sabo Area Situs Sebenernya Kalau Kita Mau Pertahankan Tapi Karena Memang Sudah Tidak Mungkin Minimal Titik-titik Ini Yang Kita Amankan Nah Ini Masukkan Kepada Dinas Budayaan Pemerintahan Kota Palembang Pemerintahan Provinsi Dan Kesultanan Dan Kita Semua Yang peduli Tentang Sejarah Ini Mari Kita Jaga Jangan Sampai Ini Pun Nanti Hilang Tapi Kalau Ini Mungkin Agak Sulit Untuk Yang Suka Hilang Itu Biasanya Biasanya Yang Masih Dikit Makam Contoh Ini Pak Agus Kalau Pak Agus Tau Selatan Indah Itu Ada Makam Kuno Yang Namanya Boyut Lokan Disitu Cuman Boyut Lokannya Bayang Selamat Sisanya Yang Gubernur Gubernur Yang Tersebar Ini Semuanya Digelindas Semua Nah Palembang Banyak Sekali Termasuk Kemarin Yang Tahun 2000 Ini Yang Pangeran Keramujayu Yang Kita Sempat Advokasi Dan Akhirnya Terbukti Bahwa Disitu Memang Makam Si Pembeli Tanah Ngomong Itu Tanah Kosong Ya Karena Dia Berpatukan Dengan Yang Jual Yang Jual Ngomong Ini Tanah Kosong Karena Sudah Dilimbus Begitu Kita Pembuktian Semuanya Ada Makam Nah Ngomong Haburi Cuman Masalahnya Dia Sudah Beli Sudah Sertifikat Nah Nah Kita Pertanyakan Kok Tanah Kuburan Bisa Tersertibikan Berarti Ini Ada Kebobolan Kalau Istilah Gitu Nah Palembang Banyak Sekali Kenapa Ini Harus Dijaga Karena Pangilan Keramujayu Itu Adalah Pejabat Terakhir Di Kesultanan Yang Menjadi Perdana Menteri Pertama Sekaligus Terakhir Karena Setelah Itu Tidak Ada Yang Namanya Perdana Menteri Nah Ini Kan Kalau Dalam Undang Undang Cagar Budaya Ini Khas Kehasan Khusus Gitu Ada Sejarah Khusus Nah Banyak Sekali Palembang Makanya Kita Bersyukur Untuk Yang Apa Ini Yang Disini Sudah Dibawa Programnya Dinas Kebudayaan Kita Support Saja Dinas Kebudayaan Untuk Melestarikan Menjaga Merawat Ini Pihak Kesultanan Akan Men-support Itu Membantu Selagi Kita Bisa Bantu Kawan-kawan Komunitas Juga Tinggal Bagaimana Ini Dibagusi Bagaimana Ini Menjadi Lebih Menarik Dibuatkan Program Dibuatkan Program Agar Orang Bisa Ziarah Kesini Apada Agenda Rutin Nah Kalau Kawan-kawan Kita Dari Ini Ada Haul Ziarah Kubro Ini Salah Satu Tempat Yang Dimampiri Jadi Kampang Koci Kesini Juga Nah Seperti Itu Maksud Kita Jadi Contoh Berhasil Dari Ziarah Kubro Berawal Dari Kegiatan Kecil Tapi Continue Dilakukan Terus Menerus Sehingga Dia Menjadi Agenda Pariwisata Ujung-ujung Mohonlah Abde Bisa Juga Buat Negara Buat Palembang Buat Pariwisata Kenapa Karena Orang-orang Luar Itu Datang Para Habay Habay Dari Luar Juga Datang Tentu Mencari Penginapan Oleh-oleh Makan Dan Dan Nah Nah Konsep-konsep Ini Yang Harus Kita Adopsi Kalau Di Jawa Itu Semua Pemakam Pemakam Itu Menjadi Tempat-tempat Yang Apa Yang Tujuan Utama Wisata Religi Nah Ini Apalagi Ada Konsep JKPI Nanti Silahkan Dikerjasamakan Dengan Pariwisata Coba Kita Konsepkan Palembang Ini Kota Tua Jadi Tidak Mungkin Tidak Ada Unsur Sejarah Karena Kota Tua Labelnya Aja Kota Dua Mongomu Sriwijaya Ada Di Palembang Prasriwijaya Juga Ada Di Palembang Sumatera Selatan Maksudnya Kerajaan Palembang Juga Ada Di Palembang Kesultanan Palembang Ada Di Palembang Kolonial Ada Disini Kolonial Ada Tiga Belanda Penanguasa Disini Inggris Jepang Itu Belak Tiga Untuk Sejarah Belum Lagi Di Jaman Setelah Proklamasi Toko Toko Perjuangan Dan Sebagainya Termasuk Raden Anan Wali kota Pertama Kita Yang Luput Dalam Perhatian Kita Kita Bersyukur Ada Pak Agus Bisa Kita Aspirasikan Ini Sekali lagi Pak Agus Kalau Kami Ngomong Ini Jangan Dianggap Ini Menyerang Kami Ini Murni Memberikan Masukan Iya Jadi Bisa Agus Punya Wawas Oh Ya Begini Jadi Sekali Lagi Ini Kecintaan Kami Terhadap Kota Palembang Tapi Gayanya Inilah Ngomongnya Wadonyo Jadi Sekali lagi Kami Sangat Men-support Pemerintah Kota Palembang Membangun Kota Palembang Menjaga Sejarahnya Kami Kami Yang Ada Di Sini Semuanya Men-support Makanya Aksi Galak Bergabung PC Galak Karena PC Nya Sama Bagus Jadi Jangan Khawatir Kita Akan Sula Mendukung Nah Kembali Kisini Nanti Religi Cuman Pembangunan Makam Wisatanya Tidak ada Yang Misalnya Bekas Istana Tidak Ditemukan Nah Bangunan-bangunannya Ini yang menjadi Jaga budayanya Nanti yang perlu Kita Kita Jaga Seperti ini Itu saja Untuk Sebagai pengantar Diskusi Kalau ada yang Ditanyakan Saya siap Menjawab Kalau nanti Bisa saya Jawab Kalaupun Nanti Tidak ada Ditanyakan Ya kita Kembali Kemuderator Silahkan Baik Terima kasih Tidak